Oke, teman-teman lihat, terbaca 12,6V. Selamat datang kembali teman-teman di channel Teknik Distrik. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba mereview aki yang bermerek GO Baterai. Aki ini mempunyai tegangan 12V dan mempunyai ampere 20Ah atau 20Ah. Jadi aki ini adalah tipe aki deep cycle ya, yang sangat cocok sekali untuk panel surya ataupun untuk UPS. Aki ini adalah tipe aki yang maintenance free ya, jadi maintenance free ini bisa juga disebut bebas perawatan ya, atau orang-orang sering disebut juga aki kering gitu. Sebenarnya untuk penyebutan aki kering itu belum benar ya, karena aki ini masih menggunakan cairan juga, akan tetapi tidak perlu diisi ulang gitu. Maka lebih baik kita sebutnya aki yang maintenance free atau yang bebas perawatan. Aki ini made in Korea ya, jadi sudah teruji untuk kekuatannya. Berhubung ini aki maintenance free, maka aki ini bisa dikidurkan kayak gini atau bisa diberdirikan kayak gini ya. Jadi tidak akan tumpah gitu, karena ini adalah tipe aki yang maintenance free. Untuk selanjutnya, dimensi untuk aki ini, untuk panjangnya sekitar 182 mm, untuk lebarnya 78 mm, dan untuk tingginya 168 mm. Selanjutnya, kita akan coba berdirikan dulu. Berat sekali ya, ini sekitar 3 kg lebih nih. Nah, disini teman-teman lihat, berhubung ini aki yang baru, jadi masih di plastikin ya. Saya baru beli soalnya, langsung aja saya review. Oke, dilanjut lagi. Disini ada yang warna merah dan ada yang warna hitam. Jadi disini ada positif dan ini negatif. Jadi untuk DC itu ya, untuk arus DC atau untuk tegangan DC itu, untuk positifnya itu berwarna merah, dan untuk negatifnya itu berwarna hitam. Jangan sampai salah ya, untuk yang tegangan DC itu kayak gitu. Begitupun juga untuk kabelnya sama juga ya. Jadi untuk kabel positif itu, biasanya kabel yang warna merah, dan untuk kabel yang negatif adalah kabel yang warna hitam. Nah, jadi itu untuk pembedaan warna positif dan negatif. Bukan pasada netral ya, tekan tetapi positif dan negatif. Oke, jadi kenapa saya review untuk aki ini? Karena aki ini nanti saya akan gabungkan dengan panel surya dan juga dengan inverter. Ditunggu saja ya, untuk tutorialnya ke depannya. Disini saya akan review dulu untuk aki-nya. Nanti saya akan review untuk inverter. Dan charger juga nanti saya akan review. Dan nanti juga saya akan buat otomatis charger yang masuk ke aki sini. Dan saya akan buat juga wiring otomatis transfer suite yang masuk ke inverter dan untuk charger aki juga. Oke, kita berdirikan lagi. Nah, berhubung baru ya. Maka ini masih di plastikin. Akan saya coba untuk tegangan aki yang ada di dalam sini. Apakah masih bagus? Kita perlu diuji dulu. Kita coba bongkar dulu ya untuk plastiknya. Kita buka. Dan ini tidak akan nyetrum ya. Karena ini cuma 12V DC gitu. Kalau 220V AC baru nyetrum. Pahamlah buat teman-teman semua, oke. Di sini ada bautnya juga ternyata. Di belakangnya. Buat dimasukkan ke sini nanti ya. Nah, buat dimasukkan ke sini nanti. Baut ini. Kita simpan dulu. Karena saya akan mengukur tegangan si aki ini. Kita membutuhkan multimeter ini. Oke, kita ukur. Tegangannya berapa sih untuk aki ini? Apakah sudah sesuai dengan spesifikasi tadi? Oke, teman-teman lihat. Terbaca 12,6 port. Berarti benar ya untuk tegangan si aki ini 12V DC atau 12,6 DC. Jika nanti ini digabungkan dengan inverter. Nanti akan berubah menjadi 220V AC. Untuk selanjutnya, kita akan gabungkan dengan inverter. Karena ini sudah sesuai. 12,6 DC. Maka untuk yang tertera di aki sini. Lihat. 12V DC. Dan untuk arusnya 20 AH. Oke, teman-teman. Berhubung sudah diukur. Untuk tegangannya sudah sesuai dengan yang ada di spesifikasi aki ini. Maka hanya segitu untuk review dari aki yang bermerek 2 baterai ini. Dan yang tipe maintenance free atau bebas perawatan. Jadi, teman-teman. Sekali lagi. Kalau dalam bahasa teknik. Kita menyebutnya aki ini adalah aki deep cycle. Atau aki maintenance free. Atau bisa juga disebut aki kering. Tetapi aki kering itu belum benar untuk penyebutan si aki ini. Karena aki ini masih menggunakan cairan. Namun tidak perlu diisi ulang. Jadi, jika teman-teman orang teknik nih. Sebutannya aki ini adalah aki maintenance free. Atau aki deep cycle. Yang sangat cocok sekali untuk panel surya atau UPS. Oke. Ditunggu untuk video saya yang selanjutnya. Saya akan digabungkan dengan inverter dan charger aki. Oke. Sampai jumpa kembali.